Jumpa lagi di Jagat Ibu TV Di sebelah saya ini adalah sebuah laptop yang banyak banget yang minta tolong di review Oke, kita penuhi Ini adalah Axio Cyberbook Kenapa ini minta di review? Ada beberapa hal yang menarik di sini, terutama dari spesifikasinya Kalau kita bicara soal Axio, pasti tidak menyangka ya Dia pakai prosesor Intel Core Gen 12, Core i7 nya Dan dia pakai GPU RTX di sini Dan dia punya Thunderbolt Ya, ini adalah Axio Cyberbook Dan selain 3 spek tadi, ada lagi yang menarik Layarnya ini 4K Ya, itu sebabnya banyak banget yang menanyakan Gimana kalau Jagat nge-review ini? Oke, kita review Untuk review kita mulai dari spek dasar dulu saja Kita mulai dari prosesor nya Dia pakai Intel Core i7 Bukan seri U Dia pakai Intel Core i7 1260p Ya, jadi ini adalah Alder Lake Datografi nya Intel 7 Rated TDP nya di 28W Bukan yang 15 Jadi ini kencang ini harusnya Total Core nya ada 12 Dan ada 16 Thread di dalamnya Ada 4 performance core Dan ada 8 efficiency core Untuk maksimum Turbo Frekuensi nya ada di 4,7GHz Dan untuk Intel Smart Case nya ada 18MB Tentunya dia masih punya Intel Iris Xe Graphics di dalamnya Dengan 96 execution unit Nah, ini bisa dipakai buat Quick Sync Bisa buat akselerasi AV1 juga seperti biasa Dan untuk RAM Ya, bukan 8GB Ini langsung 16GB DDR4 2666 dual channel Ya, langsung dual channel Sayangnya 2666 bukan 3200 ya Ya, keping dual channel nya ini dalam bentuk SODIMM Jadi bisa di upgrade kalau dibutuhkan Untuk SSD dia pakai 500GB SSD PCI NVMe Sayangnya memang tidak ada slot M.2 atau SATA tambahan di sini Jadi kalau mau upgrade Harus upgrade SSD bawaan nya Dan untuk GPU tambahan nya Dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop GPU 2048 CUDA Core 4GB GDDR6 Dengan TGP yang lumayan ajaib ya Untuk laptop yang tipis seperti ini TGP nya dikasih 60W Sudah seperti laptop gaming saja yang satu ini Lalu dia juga pakai WiFi dari Intel Intel WiFi 6AX201 Ya, WiFi 6 Gigabit WiFi juga Support multi-user MIMO Bluetooth nya versi 5.2 Jadi, sejauh ini spesifikasinya kecuali RAM tadi Bukan kaleng-kaleng Sama sekali bukan spesifikasi yang kaleng-kaleng Kapasitas baterai 53Wh dan dia pakai Windows 11 Pro Ya, ini pakai Pro Saya tidak tahu kenapa dia harus pakai Pro Pakai Home saja harusnya bisa ya Untuk body, form factor nya adalah Clamshell Jadi, ini laptop klasik materialnya Polikarbonat Jadi, tidak terlalu berat-berat amat Ya, dan tentunya untuk menekan harga juga Untuk warna yang kita tes ini Glacier Blue Untuk desain itu simpel Seperti kebanyakan laptop yang pada umumnya Ya, saat ini ya Di sini kita lihat ada logo Axio di pojok kanan atas laptop Ya, kemudian untuk dimensi nya Panjang 32,4 cm, lebar 22,5 cm Dan ketebalan nya hanya 1,76 cm Bobot nya di bawah 1,5 kg tentunya Jadi, ini memang sebuah laptop yang tipis dan cukup ringan Beralih ke display Panel nya adalah panel IPS 14 inci dengan resolusi 4K Benar, 4K Bukan Full HD, bukan 2K, bukan 3K Ini langsung 4K saja Refresh rate nya 60Hz Ya, tentunya ini bukan laptop gaming ya Berdasarkan pengujian kami Gamut coverage nya ada di 93% sRGB Volume di 101% sRGB Jadi, layak kalau diklaim sebagai 100% sRGB Peak brightness nya ada di 440 nits Ini tinggi Ini lumayan tinggi untuk sebuah laptop ya Ini tinggi Permuka nya sudah anti-glare atau matte Lagi-lagi bagus Ini nyaman digunakan karena tidak banyak pantulan-pantulan lampu ya Kalau misalnya kalian mengetik di tempat yang ada lampu-lampu di atasnya Atau mungkin dekat dengan jendela Aman di sini Bingkai layar kanan-kiri tergolong tipis Bagian atas memang tebal karena ada kamera Di situ 720p 30fps Sayangnya bagian bawah nya agak tebal ya Ini memang ada tebal dan ada logo Axio di situ Oh ya, balik lagi ke kamera nya tadi Ini adalah kamera 720p Yang bukan kamera 720p biasa Ini kamera infrared Ini sudah mendukung fitur Windows Hello Untuk login Windows tanpa mengetik password Canggih ya Oke, sekarang kita bicara soal audio nya Tentunya ada 2 speaker di sini Terletak di bagian bawah kanan kiri laptop Terdapat software Sound Blaster Ada yang ingat? Sound Blaster Ini untuk mengubah preset equalizer audio Dan memang dari preset nya kalau di dupin Luar biasa sih memang terasa lebih luas gitu suaranya Jadinya ketimbang kalau dia dimatikan Sayangnya walaupun kualitas suaranya bisa di handle oleh Sound Blaster Tapi volume nya kecil, kecil banget ini Sampai di poin di mana kami akan menjalankan kalian pakai speaker butuh Atau pakai headphone Karena suaranya kurang banget, kurang kenceng ya Lalu kita lanjut ke konektor dan tombol nya Di kiri itu ada 1 Kensington Lock Ada 1 Ethernet Port Ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps Ada 1 SD Card Reader Dan ada 1 Port Thunderbolt 4 di sini Nah, beralih ke kanan ada 1 Audio Combo Jack 3.5mm Kemudian ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps Ada 1 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Ada 1 HDMI 1.4b Ada tombol power Dan ada DC-In Oke, beralih ke keyboard Ini adalah keyboard model Ciclet yang klasik Feeling mengerti nya standar Tidak terasa spesial Dan sejujurnya keyboard nya terasa agak kecil Karena kanan kirinya masih ada space Biasanya kalau laptop modern itu kanan kirinya di habiskan saja Biar keyboard nya lebih besar Tapi yang ini tidak, jadi keyboard nya rasanya kecil Dengan tombol tidak terlalu besar juga Dan mengetik nya jadi biasa saja Tidak spesial di sini Untuk backlit ada di sini Ada backlit putih dengan 5 tingkat kecerahan Untuk touchpad ini tergolong agak lebar Dan center to spacebar Bagus, center to spacebar Di sini ada klik kanan kiri Dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver Untuk sistem keamanan biometrik Dia sudah pakai Infrared Camera yang tadi sudah dijelaskan Kalau untuk sistem pendingin Ini adalah pendingin aktif tentunya Dengan 2 kipas dan ada 2 heat pipe Intake nya dari bawah, exhaust ke arah belakang Sekarang mari kita masuk ke aspek performa Ini yang unik Di laptop ini terdapat software Control Center 3.0 Yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat performa dan kecepatan kipas laptop Ada 4 mode performa Ada entertainment, ini mode default saat laptop dinyalakan Ada quiet, ada power saving dan ada performance Dan ada 3 mode kecepatan kipas Ada automatic, ada maximum dan ada custom Sudah seperti laptop gaming Sekarang kita lanjut ke konsistensi performa nya pakai Sinebench R15 Kita looping 20 kali, kita lihat konsistensi nya bagaimana Default nya kan mode entertainment Jadi kalau kita coba di mode entertainment Kita lihat skor nya maksimal hanya di 740 poin Ini kecil banget Untuk 1260p ini kecil banget Sangat kecil bahkan Tapi tunggu, kan kita ada mode performance ya Kita coba pindahin ke mode performance Dan ternyata dia bisa mencapai 2000 poin Kalau skor nya segitu, ini adalah skor yang kita harapkan dari prosesor seperti ini Untuk sustain performance nya di mode multimedia itu di kisaran 700an poin Jadi tidak ada bedanya, karena sama-sama tidak kencang Tapi di mode performance, sustain performance nya di kisaran 1700an poin Ini lumayan kencang Untuk suhu kerja nya bagaimana? Di mode performance terlihat bahwa suhu nya itu bisa di sustain di kisaran 85 derajat celcius pada run pertama Kemudian akan turun di run berikutnya ke 70 sampai 75 derajat celcius Dan sesekali dia akan spiking lompat-lompat ke 85 derajat celcius setiap kali awal run Jadi terjaga sekali di sini Sekarang mari kita lihat ke aplikasi sungguhannya Aplikasi beneran Tidak salah kalau kita coba pakai Blender Karena performance prosesor nya kencang banget di sini Blender 3.01 BMW Render Test Untuk CPU render selesai dalam waktu 3 menit 33 detik Kalau kita pakai CUDA, tentunya pakai RTX 3050 nya Ini semua selesai dalam waktu 46 detik Tapi ingat, dia punya Thunderbolt 4 Jadi kita bisa pasang eksternal GPU yang pakai RTX 3070 Dan semua selesai dalam waktu 16 detik saja Mantep ya Untuk suhu kerja nya pada saat render pakai GPU bawaan nya yang 30-50 Suhu CPU dari kisaran 75-85 derajat celcius Sementara GPU di 68-70 derajat celcius Aman, terjaga di sini Kita beralih ke editing video Adobe Premiere Pro CC 2022 Kita edit video yang 4K 60 4K 60 fps panjangnya 2 menit 7 detik Kalau kita render dengan software only selesai dalam waktu 10 menit 58 detik Kalau pakai CUDA selesai dalam waktu 2 menit 40 detik Mantep, karena video nya 2 menit 7 detik Mantep ya Kalau kita pakai eksternal GPU yang RTX 3070 tadi Semua selesai dalam waktu 2 menit 5 detik Masih ingat, ini 4K 60 Kita pindah ke 1080p 60 fps Panjang nya sama, 2 menit 7 detik juga Pakai software only selesai dalam 1 menit 57 detik Kalau pakai CUDA, 43 detik saja Kalau pakai eksternal GPU yang RTX 3070, 31 detik Nah, suhu kerjanya pada saat kita render yang 4K tadi Baik CPU maupun GPU itu ada di kisaran 60-70 derajat celcius Lagi-lagi aman Oke, sekarang mari kita lihat kalau kita pakai DaVinci Resolve Software video editing gratis Ini versi gratis Yang profesional tentunya 4K 60, pakai file yang 4K 60 tadi Ini semua selesai dalam waktu 4 menit 40 detik Kalau 1080p 60 fps Itu selesai dalam waktu 1 menit 22 detik Sayangnya di sini kalau kita pakai eGPU Hasilnya tidak jauh beda Jadi tidak usah kita bahas ya Nah, untuk suhu kerja pada saat 4K rendering Suhu CPU nya ada di kisaran 85-98 derajat celcius Dan beberapa kali sempat nyentuh di 100 derajat celcius Ini cukup tinggi ya Memang kita sering sekali menemukan software yang satu ini menghajar CPU gila-gilaan Tapi memang ada beberapa metode yang dimiliki oleh beberapa laptop yang modern untuk menghindari masalah ini Sayangnya di sini mungkin belum ya, belum ada Tapi ya suhu nya masih lumayan lah Pastikan saja kalau kalian merender pakai yang satu ini dan pakai mode performance Ya kalian ada di ruangan yang dingin Sementara itu suhu GPU nya di kisaran 70-85 derajat celcius Jadi ini tergolong aman ya Oke, kita lanjut ke 3DMark Fire Strike Graphics Core Untuk Fire Strike DirectX 11 skor nya ada di 11502 Gede nih Untuk Time Spy DirectX 12 skor nya ada di 4580 Sementara untuk suhu kerja nya GPU nya ada di kisaran 65-75 derajat celcius pada saat kita jalankan Fire Strike Stress Test Nah, sekarang mari kita lihat kemampuan dia buat gaming dengan GPU bawaannya Kurang lebih seperti ini Jika kita旁ar ada di DirectX 10 sempuran len 프로 Jika kita Special Program Jika kita lanjutkan try Perez Know yang dalam kisaran 2016 ok, untuk Assassin's Creed Valhalla, kalau kita mainkan 30 menit suhu CPU ada di kisaran 83-93 derajat celcius sementara GPU nya di 81-84 derajat celcius untuk suhu permukaan nya, selama setengah jam ini area palm rest ada di bawah 30 derajat celcius area keyboard kiri dan kanan di kisaran 30-35 derajat celcius area terpanas itu ada di titik tengah, di kisaran 37-40 derajat celcius dengan titik terpanas ada di dekat hurf V, mencapai 41 derajat celcius ok, sekarang kita uji SSD nya, oh iya, ini SSD nya Gen4 terlihat dari kecepatan bacanya, ada di 6368 Mbps ya, kencang ya, kencang kecepatan tulis nya ada di 4179 Mbps ini kecepatan yang kita bisa harapkan dari SSD PCIe Gen4 yang ukurannya 500 Gbps ok, sekarang kita lanjutkan ke baterai test performance mode nya kita taruh ke entertainment ya, default nya tadi kecepatan kipas kita taruh di automatic brightness 50%, volume di 25% video playback 1080p, kita bisa dapat sekitar 5 jam ini kurang begitu ok sebetulnya, durasi pemakaian nya kurang begitu ok untuk laptop tipis dengan prosesor seri P, harapan kami mungkin sekitar 8 jam lah ya harusnya jadi disini agak kurang, mungkin ini efek dari penggunaan layar 4K yang cantik ini nah, sekarang mari kita coba charging nya ya 30 menit pertama kita dapat 26% sementara dalam 2 jam terisi 86% untuk mengisi dari kosong sampai 100% kita butuh waktu 2,5 jam agak sedikit kurang cepat tapi sudah lumayan ok lah masih 2 jam setengah kita masih lumayan ok ok, untuk harga, pasti banyak yang nanya ya, harga kisarannya ada di sekitar 17 jutaan rupiah dan berdasarkan info yang kami dapat, ini sudah mencakup Windows 11 Pro nya yang kita tidak tahu kenapa harus Pro, mungkin kalau pakai Home bisa lebih murah lalu ada tas laptop dan ada garansi yang, garansi dasarnya ada di 1 tahun nah, hal yang perlu diperhatikan pertama-tama, RAM nya ini menggunakan DDR4-3200 ini sih ok ya, karena dia pakai SODIMM masih ok, dia pakai SODIMM jadi bisa dicabut pasang, mau di upgrade juga gampang dan ini lebih murah daripada DDR5 sayangnya, kecepatan yang tertera disini adalah 2666 saya tidak tahu apakah ini masalah di BIOS atau apa rasanya agak sedikit kurang ngecang, jadi harusnya bisa lebih optimal lagi kalau bisa jalan di 3200 sebagaimana seharusnya dengan prosesor Intel Core yang generasi 12 untuk kamera, ini juga masih 720p karena pesaingnya di kelas harganya itu sudah mulai ada yang 1080p untungnya dia sudah pakai Infrared dan sudah mendukung Windows Hello juga lalu untuk speaker, ini benar-benar kurang kencang sih kalau yang satu ini biasanya kalau kita bilang normal ini sedikit kurang kencang disini kemudian untuk suhu kerja agak tinggi di software DaVinci Resolve ini lumayan wajar sih lagian laptopnya tipis juga jadi lumayan wajar sih jadi seharusnya kalau softwarenya tidak terlalu kejam terhadap prosesor, harusnya aman-aman saja lalu performa baterainya, ini sangat disayangkan masih belum ada di rata-rata yang kami temukan untuk kelas harga segini dengan prosesor seperti ini dan kemudian seperti diketahui, kita belum dapat Microsoft Office disini, belum ada dan garansi basic nya itu baru satu tahun nah untuk poin menariknya, jelas dia sudah pakai prosesor Intel yang baru Core i7 1260p 12 Core disini, sudah kelihatan performa nya kencang selama kalian masukin ke mode performance, jangan di default nya, kalau di default nya kurang kencang jauh kurang kencang nya ya nah disini, prosesor ini mengizinkan main game esports dengan sampai ratusan fps game AAA juga masih bisa jalan dengan nyaman karena dukungan prosesor nya mantap disini SSD nya sudah PCI Gen4 yang kencang, parah SSD nya layar sudah IPS, 4K, kecerahan nya juga mantap disini konektor nya juga lengkap, bahkan masih ada SD Card Reader dan bahkan masih ada Thunderbolt 4 tapi kalau lihat harganya, wajar sih Thunderbolt 4 disini ya lalu ada WiFi 6, Bluetooth versi 5.2 dan sistem keamanan biometrik juga sudah ada disini ini sebuah laptop yang memang sangat menarik karena datang dari produsen lokal brand lokal disini ya, Axios brand lokal kami bangga sih melihat ada brand lokal yang berani pakai spesifikasi seperti ini tapi agak sedikit overshoot di beberapa spesifikasi menurut kami seperti layar 14 inci dengan 4K rasanya kurang begitu perlu mungkin 1080p yang baik atau 2K saja itu sudah oke banget sebetulnya dan dengan itu mungkin harganya bisa sedikit lebih turun ya lalu untuk Windows nya juga kami akan bertanyakan kenapa pakai Windows yang Pro mungkin Windows biasa juga cukup, sudah oke banget disitu sementara itu beberapa aspek lain juga sedikit kurang diperhatikan seperti keyboard nya juga tadi ya sedikit kurang lebar terus speaker juga kurang kencang gitu jadi racikannya disini masih kurang begitu pas menurut kami walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sisi performance, wah ini sudah oke banget performance sih ini mantap benar performance nya, layar mantap benar ya mungkin ini awal yang oke buat Axios semoga kedepannya Axios bisa meracik dengan lebih mantap lagi siapa tahu baterai bisa digedein supaya bisa dapat daya tahan baterai yang lebih bagus siapa tahu juga bisa ada opsi-opsi yang lebih murah lagi mungkin ada Core i5 nya ya, Core i5 nya juga tidak kalah kencang dari yang satu ini oke, begitu ya kurang lebih pengujian kami terhadap Axios Cyberbook yang kalian minta-minta hasil review nya dan ya hasilnya kalau bicara soal performance ini mantap benar saya Dedy Irvan, Jagat TV TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati